Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemirsa Jawa saja kali ini pembahasan channel Jawa saja masih di seputar dampak dari megatrust yaitu kali ini saya posisinya adalah di tanggul yaitu tanggul PLTU Karangkandri bisa dilihat teman-teman inilah tanggul yang dibuat oleh PLTU Karangkandri yang berfungsi untuk menahan ombak di Samudera India dan juga di pertemuan Sungai Serayu inilah saya berdiri di sini teman-teman yaitu di pertemuan Sungai Serayu gilir Sungai Serayu tepatnya di desa Bumbol Harjo kalau tidak salah ini masuk pada wilayah mohon maaf menghenti koreksi ini masuk wilayah Haji Palang kalau tidak salah atau mungkin masuk wilayah kesukian jadi pembahasan yang kali ini adalah bagaimana campak megatrust itu sendiri juga sampai pada seluruh daerah di selatan pulau Jawa termasuk di sini adalah Kecamatan Kegian kita lihat untuk di sebelah barat itu terlihat megahnya PLTU Karangkandri sementara di sebelah bulunya kurang lebih dua kilo dari sini adalah PLTU Punton jadi daerah ini adalah pertemuan dua arus air yaitu air tawar dan air laut yang di pertemuan dari Sungai Serayu dan juga pamuda India jadi untuk rambu-rambu yang tadi saya lihat mulai dari perempatan di pasar Pai Kuripan itu juga sudah ada terus menuju ke sisi selatan sampai pertemunya dengan Jalan Raya Jalan Soekarno-Hatta itu juga sudah ada artinya rambu-rambu itulah yang nanti teman-teman yang pedemani manakala terjadi megatrust ya ini kata-kata megatrust ini membuat memang membuat saya juga aduh bagaimana itu loh ya semoga sampai tidak sampai terjadi ya teman-teman untuk daerah-daerah yang kita cintai ada desa menganti ada desa Karangkandri desa Kalisabtu desa Bombol ini yang ini terus menuju ke utara sebab jangkauan megatrust itu kalau sampai terjadi luar biasa mungkin kiamat untuk bagian puluh jawa tugasnya teman-teman kita yang sedang mencari rizik untuk tentang mancing ada satu yang baru datang berdua ini sekarang jadi berdua semoga mereka juga mendapatkan ikan keluarganya ialah arus airnya untuk di sungai serayu ini juga sedang pecar teman-teman ya jadi untuk wilayah kesugian atau kita mapping bisa dilihat teman-teman seperti itu bayangannya kalau megatrust berdua terjadi di sini belum banyak kata Allah 3040 meter saya berdiri-diri sini mungkin dari bukan namanya pesisir mungkin ininya mungkin paling 7 meter ditambah 3040 meter sudah ada hidang ini jangan-jangan terjadi ya teman-teman semoga kita semua mendapatkan keselamatan karena ini melokasinya bukan di areal apa namanya penduduk ini di areal pertemuan dunia serayu dan ini juga saudara kita yang sedang mencari ikan atau mencari pasir sepertinya ya mencari pasir ini karena air serayu juga sedang tinggi dari atas pada kali atas sudah hujan sehingga sampai juga airnya tinggi atau mungkin ini air laut yang pasir ya jangan bilang begitu tapi air laut juga di wilayah pesisir pulau jawa khususnya di Kabupaten siladat yang kalian ini kali ini ini adalah di Ketamatan Ketukian jadi sekali lagi pohon untuk pada seluruh warga di kipir pantai ya di Ketamatan Ketukian Ketamatan Api Salah dan terus sepanjang garis pantai siladat karena pantai siladat itu masuk terpanjang 200 kilo kalau tidak salah ya untuk bibir pantainya yang muter siladat siladat adalah daratan yang menjorok laut ya sebuah tanjung seperti itu menanjung sehingga bibir pantainya itu panjang sekitar 200 kilometer semoga semua warga siladat juga diberikan keikhlasan ya untuk menerima dan apa namanya takdir pada harus hidup di bibir pantai yang harus siap sedia ikhlas ya kita doakan jangan sampai terjadi inilah kondisi terakhir pembahasan untuk megatras ya semoga ini juga menambah wawasan kita karena sampai ini terjadi di wilayah kita dan wilayah-wilayah lain di Indonesia mungkin kita bisa melihat teman-teman semoga channel ini bermanfaat teman-teman untuk menambah wawasan kita tentang tarifan lingkungan kita sehingga ketika kita baik Insyaallah Allah juga akan memberikan alam yang baik artinya marilah kita improveksi diri bagi saya dan bikin untuk bisa saya katakanlah hidup lebih baik lagi dalam tanda petik pertindakan hal-hal yang tidak baik pada diri kita Insyaallah kita tahu nanti akan memakan apa namanya alam yang baik mungkin demikian teman-teman teman-teman yang pembahasan ini campatan kesukian karena untuk kesamatan kesukian jelas mayoritas sama seperti ini hanya tidak ada pegunungan untuk wisatanya juga tidak ada seperti itu teman-teman Oh ya jadi untuk di samping tembok yang besar ini teman-teman untuk silacap ini juga sudah berusaha semaksimal mungkin bisa ditahui akan beli perusahaan PLTU ya muter sana sampai ya mungkin ada ke selatan 200-300 meter karena di rencananya juga mungkin untuk tambahkan batu bara seperti itu ya jadi ya ini ini karena perusahaan mampu tapi untuk dicilacap di bagian selatan sana sudah dibuat semacam tanggul dan alhamdulillah sudah jadi ya barangkali untuk meminimalisir apa kondisi alamnya supaya obatnya tidak masuk ya kalau ini mereka kata ya tidak ada apa-apanya tapi minimal itu sebagai usaha membentengi kita yang hidup di bibir pantai dan jawaban terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berusaha bibir pantai di silacap itu dipagar seperti itu supaya obat yang besar itu tidak merusak tidak menimbulkan operasi untuk di wilayah kabupaten sinacap oleh teman-teman mungkin dari saya di pertemuan sungai seraju dan samudera India mengucapkan terima kasih kalau ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh matur lewun